Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ya cara mengatasi email yang tidak masuk ke hp Nah hal ini tuh bisa disebabkan karena beberapa hal ya Nah mungkin karena hp kita itu belum diaktifkan sinkronisasinya dengan gmail ya Nah kemudian bisa jadi pesannya itu masuk ke folder spam Nah untuk mengatasinya kalian bisa mengikuti beberapa cara yang saya berikan pada video ini ya Nah untuk yang pertama kalian bisa langsung buka aplikasi gmailnya Nah di dalam aplikasi gmailnya kita masuk ke pengaturan dengan cara klik titik tiga di bagian kiri atas Kemudian kita scroll ke bagian bawah dan kita pilih setelan Nah di bagian setelan ini kita pilih email kita ya Oke kita sudah masuk ke halaman pengaturan email kita Kemudian kita scroll di bagian paling bawah Nah di bagian paling bawah ini jangan lupa aktifkan sinkronkan gmail ya Nah jika ini posisinya belum aktif seperti ini kalian harus aktifkan dulu Nah ini bertujuan agar email dari yang kita terima itu otomatis akan sinkron dengan hp kita ya Oke ini adalah cara pertama kemudian kita refresh seperti ini Nah kemudian kita close dulu gmailnya Nah setelah di refresh dan close kalian masuk ke pengaturan hp Nah di bagian pengaturan hp ini kalian masuk di menu akun dan pencadangan ya Jadi setiap hp yang kalian gunakan itu mungkin berbeda tampilannya ya Tergantung jenis hp yang digunakan Nah kita masuk di bagian akun dan pencadangan Nah di akun dan pencadangan ini kita pilih menu kelola akun dan pilih akun gmail ya atau google Nah setelah itu kita klik di bagian sinkronkan akun Nah di bagian sinkronkan akun ini kita pilih titik 3 ini dan kita sinkronkan sekarang Nah ini otomatis sedang melakukan sinkronisasi ya dari gmail ke hp kita Nah pastikan juga di bagian kontak lender detail orang drive gmail ini ya Di kategori yang ada disini itu harus aktif semua Nah ini sudah dilakukan sinkronisasi tinggal kita kembali ya Kita kembali kita masuk ke bagian aplikasi ya Di bagian aplikasi masih di bagian pengaturan hp kita masuk ke menu aplikasi Nah di menu aplikasi ini kita pilih gmail ya aplikasi gmailnya kita pilih Oke ini sudah masuk di gmail Nah di gmail ini kita pilih pemberitahuan ya terlebih dahulu Nah jangan lupa aktifkan pemberitahuan atau notifikasi ini harus aktif Kemudian kita izinkan ya perbolehkan suara dan getaran Jika ada email masuk itu maka nanti akan ada suara nada dering ya dan ada getaran Kemudian lencan icon aplikasi ini aktifkan nanti ketika ada email masuk ada logo emailnya di bagian atas Nah setelah itu kita pilih kategori notifikasi Nah ini juga harus diaktifkan ya untuk notifikasi kategori yang ada di gmail Nah ini untuk cara yang ketiga Kemudian yang keempat ya yang selanjutnya kita masuk di bagian menu penyimpanan ya masih di pengaturan gmail Nah di bagian penyimpanan ini kita pilih hapus memori ya Disini ada pilihan hapus memori dan hapus data Yang pertama kita lakukan hapus memori Nah setelah itu kita pilih hapus data Nah ini bertujuan agar menghapus sampah dari aplikasi gmail ya Nah jika kita lakukan hapus memori dan hapus data itu tidak akan menghapus email yang ada di gmail kita ya Jadi tidak akan terhapus email-email kita Oke itu untuk cara yang keempat ya Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya Nah kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke bagian menu gmail ya Di bagian aplikasi gmail kita buka Nanti untuk tampilan awalnya setelah dihapus data dan hapus memori seperti ini Kita langsung klik saja mengerti Kita pilih emailnya kemudian kita klik bawa saya ke gmail Nah nanti akan masuk di gmail seperti ini Nah ini sudah masuk ke gmail ya Nah setelah ini mungkin pesan kalian akan langsung masuk ya Jika ada email yang masuk ke email kalian ya Nah kalian bisa tes saja kalian bisa kirimkan dari email lain ya Atau hp lain kalian kirimkan pesan ke email kalian Nah jika langsung masuk berarti caranya berhasil Nah ada beberapa lagi ya Satu lagi untuk mengecek ya jika email kita tidak masuk di halaman ini Kita cek di bagian spam Nah biasanya email itu jika tidak masuk itu masuknya ke spam Kita cek di spam Nah di spam ini biasanya masuk di sini ya di folder ini Jadi kalian cek dulu di spam jika tidak ada email masuk di menu utama Oke mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya Untuk cara mengatasi email yang tidak masuk di hp Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa